Intro Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang ceritanya itu sangat-sangat inspiratif banget. Yap, sebuah film yang berjudul Tari Zamin Park. Dan gue gak tau itu spellnya benar apa enggak ya. Karena film ini sendiri itu berasal dari negara India yang di launching pada tahun 2007 lalu. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini tuh dianggap sebagai anak yang berperlaku aneh dan menyebalkan gitu. Nah, karena sifatnya ini, Ihsan tuh gak diterima di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri. Tapi endingnya ini bakalan plot twist banget. Well, sekarang itu bakal langsung aja nih masuk ke alur cerita film Tari Zamin Park atau Little Stars on Earth. Scene diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak nih yang sedang asik bermain baseball. Tapi di pojokan terlihat seorang anak kecil yang malah asik sendiri bermain dengan dua ekor anjingnya. Yap, dia adalah Ihsan. Bola baseball pun tiba-tiba jatuh di sebelah Ihsan. Dan salah satu anak yang bernama Ranjit meminta Ihsan untuk mengambilkan bola itu dan melemparkan kepadanya. Saat Ihsan hendak melemparkan bola itu, malah si Ihsan melempar ke arah yang salah. Ranjit yang marah pun mengatai Ihsan dengan perkataan kotor. Nah, di sini pun terjadilah dorong-dorongan antara dua bocil ini. Ihsan yang kesal pun mendorong balik dan langsung berkelahi dengan menggigit tangannya si Ranjit ini. Melihat Ranjit yang kesakitan, Ihsan pun langsung berlari menuju ke sebuah gedung. Beberapa jam setelah itu Ihsan pun kembali ke rumahnya. Tapi saat akan turun tangga, Ihsan melihat ternyata Ranjit dan orang tuanya itu udah ada di rumah Ihsan untuk mengadukan kelakuan si Ihsan ini. Nah, saat Ihsan akan kabur, ayahnya ternyata ngelihatnya dan langsung ngebentak Ihsan untuk segera masuk ke dalam rumah dan langsung menampar si Ihsan. Nggak nyampe di sana, Ranjit pun ngebikin cerita dengan mengatakan bahwa Ihsan telah memukulnya hingga bajunya robek. Hal ini membuat Ihsan semakin terpojok dan membuat ayahnya semakin marah. Merasa nggak ada yang ngebelain Ihsan di sini hanya bisa menerima makian dari ayahnya. Sesaat setelah lukanya dibersihkan, Ihsan melihat ayahnya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Ihsan pun bertanya kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, Ihsan pun di sini mukanya tiba-tiba langsung menjadi panik dan langsung meminta maaf berjanji kepada ayahnya bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian ibunya langsung mengatakan bahwa ayahnya hanya akan pergi beberapa hari saja dan akan kembali lagi. Seketika muka Ihsan pun langsung berubah menjadi sangat marah karena merasa dibohongi oleh ayahnya. Hari pun berganti dan Ihsan tampak sedang berada dalam sebuah kelas. Tapi bukannya memperhatikan gurunya, Ihsan malah merendung sambil melihat genangan air yang ada di luar kelas. Nah, tiba-tiba Ihsan pun dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk ngebaca sesuatu yang ada di buku. Tapi karena Ihsan ini nggak bisa ngebaca dan terbata-bata dalam mengucapkan kalimat, Ihsan pun menjadi bahan bulian dari teman-teman kelasnya. Nah, bukannya ngebantuin di sini gurunya malah menganggap Ihsan ini sedang meledeknya. Karena terus-terusan diminta, Ihsan pun langsung mengatakan Sejak dari kejadian itu, Ihsan pun menjadi bahan bulian bagi teman-teman satu kelasnya. Ihsan yang tampak putus asa segera mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Ihsan pun pergi ke sebuah pasar, tapi malah di sini Ihsan terlihat lebih bahagia. Ia pun banyak eksplorasi hal-hal baru dan menaiki bis untuk keliling kota sambil berteriak layaknya seorang anak kecil yang sangat bahagia. Well, sampailah pada jam pulang sekolah. Ihsan yang terdiri pun terbangun karena teriakan anak-anak yang ada di bis tersebut. Sin pun berpindah ke rumah Ihsan. Terlihat di sini Ihsan sedang diajarkan menulis oleh ibunya. Tapi di sini Ihsan malah membayangkan kalau ia tuh sedang melukis dalam huruf dan kata-kata. Ketika dicek oleh ibunya dan benar aja, semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh Ihsan sama sekali gak bisa dibaca. Melihat hal ini, ibunya pun meminta Ihsan agar konsentrasi atau enggak ia akan mengulang kembali pelajaran ini di tahun depan. Sin pun berpindah ke kamarnya Ihsan. Tiba-tiba Ihsan pun membangunkan kakaknya dan mengatakan semua petualangannya yang ia lakukan ketika bolos sekolah. Dan hal ini pun tentu membuat kakaknya kaget dan khawatir akan keselamatan Ihsan. Di akhir kalimat, Ihsan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu agar ia bisa bertualang lagi tanpa harus masuk sekolah. Nah, meskipun di sini kakaknya menolak, tapi... Yap, teman terdekat di sana adalah kakaknya sendiri di mana orang yang selalu men-supportnya apapun yang dilakukan oleh Ihsan. Sampailah pada momen ujian akhir semester. Setelah mendapatkan lembaran soal, Ihsan terlihat sangat bingung akan soal-soalnya. Sampai pada akhirnya, ia pun beremajinasi kalau tulisan dan angka-angka itu kembali menari di kepalanya. Ihsan pun memulai kehaluannya untuk mendapatkan jawaban dari soal-soal itu. Dan dari awal ujian dimulai hingga akhir, kehaluannya itu hanya berhasil menjawab satu pertanyaan aja nih teman-teman. Itu pun dengan jawaban yang salah pastinya. Sin pun berpindah ke rumah Ihsan. Ihsan terlihat di sini sangat bahagia banget karena ayahnya baru aja pulang dari luar kota sambil membawakan strawberry yang paling ia sukai. Nah, saat ingin mengambil majalah, ayahnya ini gak sengaja menemukan sebuah surat yang isinya itu adalah surat izin Ihsan karena sakit. Nah, ayahnya pun langsung menanyakan kepada ibunya Ihsan tentang keberadaan Ihsan pada hari pembuatan surat tersebut. Mengetahui Ihsan berbohong, sang ayah pun langsung memanggil Ihsan dan membentaknya sambil menanyakan apa yang ia lakukan pada hari itu dan siapa yang membuatkan surat sakit itu untuknya. Masalah Ihsan gak cuma sampai di sana, sampailah pada hari pengambilan rapor sekolah. Gurunya mengatakan bahwa gak ada perubahan pada Ihsan dari tahun ke tahunnya. Buku masih menjadi musuhnya sedangkan tugas adalah hukuman untuknya. Serta guru-guru juga mengatakan bahwa Ihsan sering banget bolos sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua Ihsan di kelas yang sama dan untuk ketiga kalinya ia sama sekali gak bisa lagi ngebantu Ihsan. Para guru mengatakan bahwa Ihsan ini sangat berbeda banget dengan kakaknya Yohan yang sangat berprestasi dalam bidang apapun. Dan dia juga menambahkan mungkin Ihsan perlu ditempatkan di sekolah khusus. Hal ini pun tentu membuat kedua orang tua Ihsan sangat malu pada hari itu. Sesampainya di mobil terlihat wajah kemarahan dari ayahnya Ihsan. Ia marah karena anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental oleh para guru. Pada malam harinya sang ayah pun langsung menelpon seseorang untuk mengurus perpindahan sekolah Ihsan. Meskipun ini adalah pertengahan semesta, si ayah tetap bersikeras untuk memindahkan Ihsan secepat mungkin. Karena dengan cara inilah Ihsan dapat disiplin dan mandiri. Mendengar hal ini pun Ihsan menangis dan memohon kepada ayahnya agar tidak memindahkannya ke asrama. Ibunya pun menambahkan bahwa sebelumnya Ihsan belum pernah sama sekali tinggal jauh dari orang tua. Apalagi dalam waktu yang lama. Mulai dari saat itu Ihsan pun mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitupun di lingkungan Ihsan pun dibully dan selalu dipermalukan. Dan sampailah pada momen itu terlihat Ihsan diantar oleh keluarganya menuju ke sebuah sekolah baru. Dari awal turun mobil Ihsan cenderung diam tanpa mengatakan sepatah katapun bahkan kepada orang tuanya sendiri. Beberapa saat sebelum meninggalkan Ihsan terlihat kesedihan dari wajah sang ibu. Karena akan meninggalkan anaknya di sebuah sekolah yang sangat jauh dari rumah. Begitupun kakaknya Johan tapi bagaimanapun mereka gak bisa berbuat banyak. Sekilas terlihat kesaharian Ihsan saat berada di sekolah barunya. Ihsan terlihat selalu murung dan banyak merenung. Di saat anak-anak lainnya tertawa dan bermain bersama, Ihsan hanya menyendiri bahkan di saat jam tidur. Dimana semua teman-temannya itu tertidur dengan nyenyak, ia malah terbangun sendirian. Di satu sisi terlihat ibu Ihsan yang masih menangis bahkan setelah beberapa jam meninggalkan anaknya. Ibunya pun melihat buku yang pernah digambar oleh Ihsan. Yang dimana pada halaman pertamanya itu berisikan gambar keluarga utuh mereka. Namun apabila dibalik secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa Ihsan semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Well, hari ini adalah hari pertama Ihsan masuk sekolah. Ihsan pun diminta untuk menerjemahkan puisi yang dibacakan oleh teman sebangkunya. Namun Ihsan disini menjelaskan secara filsuf banget sehingga ia menjadi bahan tertawa di kelas barunya. Nah sebelum meninggalkan kelas, rajan teman sebangkunya itu mengatakan bahwa Ihsan menjelaskan arti sebenarnya dari puisi yang ia bacakan tadi. Sedangkan yang lainnya hanya menambahkan saja. Yap, dia adalah teman pertama Ihsan selama sekolah. Setelah perkenalan, raja menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sekolah ini bukanlah karena dihukum atau karena hukuman. Tapi karena memang mereka memilih untuk berada di sekolah ini. Keseharian Ihsan pun terlihat secara cepat disini. Tampak Ihsan berkali-kali dipermalukan oleh gurunya, ditertawakan oleh teman-temannya bahkan dipukul karena gak bisa menjawab pertanyaan. Ketakutan dan depresi adalah nama untuk Ihsan saat ini. Hingga pada akhir pekan orang tua pun datang untuk menjemput Ihsan. Terlihat Ihsan hanya bisa menangis dan gak mau ngebukain pintu untuk orang tuanya. Hingga pada akhirnya Ihsan berhasil ditenangkan oleh kakaknya Johan. Maksud dari kedatangan orang tua Ihsan disini ingin menjemputnya dan menghadiri pertandingan tenis kakaknya yang akan berlangsung pada esok hari. Sama seperti sebelumnya, Ihsan gak ngejawab sama sekali. Dia cuma diam tanpa mengatakan sepatah katapun. Bahkan pada malam harinya ketika semua orang tertidur, Ihsan masih menangis di pelukan ibunya. Ibunya yang gak kuat ngeliat Ihsan hanya bisa memeluknya. Well, sampailah pada keesokan harinya yaitu hari pertandingan Johan. Di sini terlihat Ihsan menyaksikan pertandingan kakaknya dan Johan seperti biasa berhasil memenangkan pertandingan. Seusnya pertandingan itu, Ihsan pun kembali diantar dan ditinggal di asrama sekolah barunya. Dan iya, kembali juga dengan wajah murung dan sedihnya tentunya. Sampailah pada keesokan harinya yang dimana pagi itu akan dimulai dengan kelas seni. Namun dengan guru pengganti ya yang bernama Nikam. Guru baru ini terlihat sangat akrab dengan anak-anak lainnya. Iya memulai pendekatan dengan cara bernyanyi dan bersuling sehingga sangat dekat banget nih dengan murid-murid. Tapi enggak dengan Ihsan ketika yang lain berdansa dan teriak, Ihsan hanya duduk sambil diam dan merenung. Kelas pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreativitasnya, Ihsan masih diam dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Ia hanya memberi Ihsan waktu dan membiarkannya. Sampai pada akhir kelas, Ihsan pun terlihat masih belum menyentuh buku gambarnya itu. Di sini Nikam terlihat masih memaklumi Ihsan. Pada malam harinya, Ihsan mendapat telpon dari keluarganya. Di sini Ihsan masih belum berbicara sama sekali. Orang tuanya mengatakan bahwa minggu ini mereka enggak bisa mengunjungi Ihsan. Harus menghadiri pertandingan finalnya si Yohan. Tanpa sepatah kata pun, Ihsan hanya bisa meneteskan air matanya sambil menaruh telpon. Dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sin pun berpindah ke ruangan kantor sekolah. Guru-guru menebat Nikam karena cara mengajarnya yang aneh dengan nyanyian dan suling. Salah satu guru juga sempat menyinggungnya karena Nikam sebelumnya mengejar di sekolah keterbelakangan atau sekolah luar biasa ya. Jadi ia mengatakan kalau metode itu enggak bisa digunakan di sekolah normal seperti ini. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Nikam di sini hanya tersenyum dan berjalan keluar. Nikam pun langsung berjalan ke arah taman untuk mencari Ihsan. Namun yang ia temukan hanyalah teman sebangku Ihsan yaitu si Rajan tadi. Nikam pun berusaha menggali informasi tentang Ihsan sebanyak mungkin. Sampai pada akhirnya, ia mengetahui masalah utama dari Ihsan itu adalah baca dan tulis. Tanpa membuang waktu, Nikam pun langsung mencari buku tulis Ihsan dan mencoba memahami kesulitan apa yang dialami oleh Ihsan ini. Well, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Nikam langsung pergi menemui temannya ke suatu tempat. Ia pun menceritakan tentang Ihsan kepada seseorang. Ia mengatakan bahwa ada seorang anak di sekolahnya yang bernama Ihsan yang sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya. Matanya seolah berteriak minta tolong, enggak pernah berbicara sama sekali. Depresi, ketakutan, dan Nikam sangat mengkhawatirkan tentang hal itu. Sampai pada akhir persekolahan, Sin berpindah kepada Ihsan. Dan terlihat Ihsan sedang melamun, makan sendirian sambil menyendirian melihat pemandangan. Sementara orang tuanya menemani Yohan yang sedang bertanding. Sayangnya pada saat itu Yohan harus kalah dalam pertandingannya. Di sisi lain juga terlihat Nikam yang sedang berada di dalam bis. Ya, ternyata Nikam pergi ke rumah orang tuanya Ihsan. Nggak tahu apa tujuannya, tapi setelah duduk dan melihat semua keterampilan yang pernah dibuat oleh Ihsan di rumahnya, Nikam pun tak berhenti menuai pujian atas karya yang telah dibuat oleh Ihsan. Sampai ketika Nikam melihat sebuah buku dan ia pun terdiam beberapa saat. Namun ayahnya Ihsan nggak terlihat bahagia di sini. Ia pun membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu berprestasi dan menganggap semua yang terjadi akibat kenakalan dan sifat malasnya Ihsan itu sendiri. Dengan kepala dingin, Nikam pun menjelaskan kesulitan Ihsan dalam membaca menulis sambil memperlihatkan catatan Ihsan. Ia pun menambahkan apabila Ihsan adalah anak yang malas, dia nggak bakal membuat semua ini. Simpelnya menurut Nikam, Ihsan memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan kata. Namun ayahnya Ihsan seketika membantah hal itu, Nikam pun mengambil sebuah kotak mainan yang bertulisan China atau Jepang itu dan meminta ayahnya untuk membacanya dan yang terjadi adalah Nikam kembali menjelaskan bahwa kesulitan dalam membaca disebut dengan dyslexia. Bahkan beberapa anak-anak juga mengalami kesulitan yang lebih serius daripada ini. Nikam pun menanyakan tanda-tanda dyslexianya si Ihsan ini kepada keluarganya. Dan benar semua, tanda-tanda itu ada pada Ihsan nih teman-teman. Mendengar hal ini, ayah Ihsan pun membantah dan mengatakan semua keterampilan atau kemampuan yang dimiliki Ihsan dalam menggambar itu nggak bakal mengubah masa depannya sama sekali sambil menjunitkan keterampilan anaknya ini. Menanggapi hal ini, Nikam hanya bisa kecewa karena sang ayah hanya melihat kompetisi kerja tanpa menghiraukan keunikan yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Simpel berpindah ke ruangan kelas. Hari itu, Nikam memulai kelas dengan menceritakan masa kecil tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Salah satu dari tokoh tersebut memiliki kebiasaan yang sama banget nih, persis dengan yang Ihsan alami. Sehingga saat disebut namanya, Ihsan pun kaget ternyata yang diceritakan bukan dia. Melainkan... Albert Einstein! Di sini pertama kalinya Ihsan terlihat dilibatkan dalam kelas. Ya, walaupun cuma matiin lampu dan ngapus papan tulis doang ya, at least dia udah mulai tersenyum lebar dan menikmati kelas yang dibawain oleh Nikam. Beberapa saat sebelum meninggalkan kelas, Nikam memanggil Ihsan dan menceritakan masa kecilnya kepada Ihsan bahwa ia dulu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Bukan berarti dia bodoh atau malas. Hal ini ditarakan oleh Nikam agar ia dapat berkomunikasi dan lebih memotivasi Ihsan. Sesampainya di sebuah taman, semua anak-anak pun diminta untuk berkreasi secara bebas. Semua dari mereka berlomba untuk membuat sesuatu yang menarik. Ihsan pun mengeluarkan beberapa barang yang telah ia kumpulkan, gak tahu bakal ngerakin apa juga. Namun tiba-tiba terlihat sebuah pesawat amfibimainan yang sedang mengapung di kolam tersebut. Anak-anak pun bersorak melihat benda yang dibuat oleh Ihsan ini. Ihsan yang malu pun langsung berdiri dan bersembunyi di belakang teman-temannya. Kemudian Nikam pun langsung mengambil kreasi tersebut dan memajangnya di sebuah meja. Sin pun berpindah ke ruangan kepala sekolah. Nikam pun mengatakan soal Ihsan. Nah, tapi sebelum lanjut berbicara, kepala sekolah pun langsung memotong dan terlihat langsung mengeluh mendengar nama tersebut. Kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ia akan memindahkan Ihsan ke sekolah khusus. Tapi tentu itu bukanlah hal yang ingin dibicarakan oleh Nikam. Melainkan, Nikam ingin mengatakan bahwa kita harus tetap mempertahankan Ihsan karena ia adalah seorang anak yang memiliki keterampilan yang sangat unik. Nikam juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang gak bisa dilakukan oleh Ihsan hanyalah menulis dan membaca. Ia pun meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sedikit tambahan waktu dan berjanji akan mengajari Ihsan secara gratis. Tanpa pikir panjang, Nikam langsung memperlihatkan kepada kepala sekolah tentang kreativitas yang pernah dibuat oleh anak ini. Untungnya, kepala sekolah merubah pikirannya dan memberikan waktu tambahan untuk Ihsan. Nah, mulai dari hari itu Ihsan tampak diajari oleh Nikam dengan perlahan. Metode belajar yang digunakan pun adalah belajar sambil bermain melalui hal-hal yang disukai oleh Ihsan. Hari-hari pun berlalu, Ihsan pun tampak menikmati proses belajarnya. Sampailah pada hari itu, Nikam membuat sebuah acara yaitu lomba melukis yang dapat diukiti oleh semua orang. Gak terlepas itu dari guru, kepala sekolah, atau siapapun yang mau ikut. Kesakan harinya, ketika proses belajar mengajar berlangsung, tiba-tiba ayah dari Ihsan datang untuk menemui Nikam. Bukan untuk membahas perkembangan anaknya, melainkan disini ayahnya Ihsan hanya datang untuk mendebat Nikam tentang dyslexia. Pernyata menyerang Nikam dengan alasan-alasannya, ayah Ihsan disini malah diceramai oleh Nikam tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang. Karena merasa kalah dan gak bisa menjawab lagi, ayahnya Ihsan pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dia harus pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan sekolah, secara gak sengaja ia melihat Ihsan yang sedang asik belajar dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di Mading. Dengan wajah bersalah, tanpa mengatakan sepatah kata pun dan menyapa anaknya, ia pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Sampailah pada hari dimana perlombaan akan dimulai, terlihat Ihsan keluar dari asrama lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ia pun pergi ke tempat kesukaannya, yaitu sebuah taman yang tempatnya itu gak jauh dari sekolah, tempat biasa dia menyendiri itu ya. Sementara itu, Sin berpindah ke sebuah tempat yang dimana terlihat orang-orang mulai memenuhi setiap tempat duduk untuk mengikuti perlombaan nih, teman-teman. Ternyata semua guru yang ada di sekolah pun menghadiri perlombaan ini, termasuk kepala sekolahnya. Nikum memperkenalkan seorang pelukis terkenal yang akan secara langsung menjadi juri di perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu, perlombaan pun dimulai, kertas mulai dibagikan dan keheningan pun mulai menyelimuti perlombaan. Tapi gak terlihat adanya sosok Ihsan di perlombaan ini. Nah, hal ini pun tentu membuat Nikum sangat panik, mengingat Ihsan adalah seorang anak yang sangat berbakat dalam menggambar dan melukis. Tapi beberapa saat setelah itu, Ihsan pun datang seorang diri. Ia datang ketika orang-orang hampir menyelesaikan lukisannya nih, teman-teman. Menyadari hal ini, Nikum pun segera berlari dan memberikan kertas agar Ihsan juga dapat mengikuti perlombaannya. Setiap orang terlihat sangat fokus dengan gambarnya masing-masing, begitu pun para guru yang gak mau kalah. Mereka pun terlihat sangat percaya di atas gambar dan lukisannya. Satu persatu anak-anak pun mengangkat lukisan yang telah mereka selesaikan, sedangkan Ihsan masih terlihat sangat tenang di pojokan bersama imajinasinya. Setelah lukisannya selesai, ia pun segera memberikannya kepada Nikum. Sementara itu, Ihsan secara gak sengaja melihat lukisan yang dibuat oleh Nikum. Dan ternyata itu adalah gambar dari... Iya, itu adalah gambar dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Ihsan menangis di depan gurunya, Nikum. Well, juri pun selesai menileksi semua lukisan dan telah memilih yang terbaik di antaranya. Kata penutup pun dibawakan oleh kepala sekolah dan ini benar-benar membuat semua orang penasaran tentang lukisan siapa yang bakalan jadi yang terbaik. Juri mengatakan ada dua buah lukisan yang sangat sulit dipertimbangkan. Namun setelah perdebatan yang rumit akhirnya, mereka bisa menentukan lukisan mana yang layak menjadi juara satu. Yap, seorang bu Rik yang berhasil mengalahkan guru-gurunya yaitu... Suara tepuk tangan pun mencairkan suasana saat itu. Namun, saat dipanggil namanya Ihsan, masihlah seorang Ihsan yang kemalu dan menakut. Ia pun berusaha menyembunyikan dirinya, even dia telah terpilih menjadi juara satu pada lomba tersebut. Namun untungnya, saat ditarik oleh teman-temannya, Ihsan pun berdiri sambil melihat ke arah Nikum. Kemudian, Ihsan pun berjalan secara perlahan sambil disoraki suara gemuruh tepuk tangan dari semua orang yang ada di sana. Ihsan pun diberi hadiah langsung dari kepala sekolahnya. Setelah itu, Ihsan langsung berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya, yaitu Nikum. Yup, ini adalah weekend yang artinya orang tua Ihsan akan datang untuk menjemputnya. Sementara, orang tua dari Ihsan pun belum mengetahui apapun. Nah, ketika diundang ke kantor kepala sekolah, kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah lukisan dari anak mereka, yaitu Ihsan. Kepala sekolah pun menambahkan bahwa lukisan ini akan menjadi sampul pada buku-buku pelajaran di tahun depan. Orang tua Ihsan hanya bisa terdiam dan seolah nggak percaya dengan semua itu. Kemudian, mereka pun datang menemui guru-guru lainnya. Surprisnya, para guru mengatakan bahwa Ihsan mendapatkan nilai yang sangat baik tahun ini dengan progres yang sangat cepat dan luar biasa. Terlihat wajah dari kedua orang tua Ihsan, hanya bisa tersenyum sambil menangis mendengar hal ini. Kedua orang tua Ihsan pun langsung menemui Nikum dan berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan kepada Ihsan, terutama ayahnya Ihsan. Ia menangis sambil memeluk Nikum karena pertolongan yang telah ia berikan. Beberapa saat setelah itu Ihsan dan Ihsan pun dipanggil untuk segera pergi. Nikum pun langsung memeluk Ihsan dan berjanji akan bertemu lagi setelah liburan. Di sini juga terlihat mereka begitu akrab antara Nikum dan Ihsan. Dan mereka pun langsung berjalan menuju ke arah mobil untuk segera pergi dan meninggalkan sekolah. Namun, beberapa saat sebelum Ihsan menaiki mobilnya yang terjadi adalah... Ihsan berbalik arah dan berlari untuk memeluk Nikum untuk kesekian kalinya. Dan yup, film pun selesai dengan ending yang sangat bahagia. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut gue secara general, film ini ingin mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, lebih dari itu, bagaimana cara kita melihat dan maksimalkan potensi dan keunikan tersebut? Nah, buat teman-teman yang pengen nambahin, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, gue pikir sampai di sini videonya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ada request, ada saran atau apapun, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di-like sama di-subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax